What's up everybody, welcome back with me Yo, di video kali ini, gue bakal ngasih tau ke kalian bagaimana caranya leveling seperti seorang pro player Alright everybody, buat kalian yang belum tau apa aja misinya itu Yap, yang pertama kalian itu buka papan daily ya Icon daily Yang simbolnya itu gambar kalender Nah disini itu ada list-list macam-macam misi dan sebagainya yang bisa memperoleh XP Mulai dari misi harian sampai misi dengan waktu-waktu tertentu Yap, misi yang munculnya di waktu-waktu tertentu aja Semacam camp patrol dan juga sebagainya So, berhubung kita sedang ada di kota camp Sekalian aja kita di misi harian yang ini namanya tembak balon Yap, mari kita langsung aja ke praktis tembak balonnya Oh my god, liat foto-tronya gue So guys, jadi pastikan kalian disini itu mencapai target pointnya Yaitu 500, gak masalah 2 kali praktis juga Yap, tapi bayar gopay ya yang kedua Matre ini cewek sial Oh iya, disini itu dapetnya XP combat ya Oke, kita langsung lanjut aja ke Val Forest Stay tuned Alright guys, sekarang gue udah nyampe di Val Forest nya So, gue bakal terangin XP apa aja yang bisa didapetin di Val Forest ya Yang pertama itu jelas yang paling utama adalah Misi papan guys Itu wajib misi papan Yap, selain misi papan disini juga ada misi seed of quest ya Disini ada 4 NPC ya Kalau siang itu ada 4 Sedangkan kalau malem kadang itu ada 2 Ya, itu NPC rescue Anak kecil sama babi ya Kalau malemnya Kalau siang ini ada 4 guys Dan dari item seed of quest nya itu Ada juga Kita bisa dapetin dari nebang pohon Mecahin batu Sama ngambil rami Dan juga Satu lagi dari Ngekill zombie guys Dan satu lagi disini ada mini boss ya Mini boss ini di area Di full 3 5 ini Disini Combat level 15 Saya comment that So, kalau kalian combat levelnya di bawah 15 Gue saranin kalian party ya Untuk seed of quest sendiri Di map Val Forest ini gampang guys Karena keliatan di map ya Jadi kalian tinggal langsung menuju aja kesana Nah disini gue sekalian mau nerangin ke kalian guys Buat kalian yang belum tau item ini buat apa aja Sebenernya item ini adalah quest guys ya Nah ini Komoto mushroom di Val Forest Jadi tiap map itu beda-beda filmnya Emisinya pun beda-beda guys Jadi kalian tinggal baca aja sendiri ini Dan ikutin petunjuknya di Roll film ini guys Nah ini dia ada Sebuah mushroom Mari kita foto aja langsung Yap, itu dapet XP ya Terbukti Bahwa roll film itu sebenernya adalah sebuah quest Kalian tinggal baca aja ya Dan ini Pasti kalian bertanya-tanya Kenapa roll film gue banyak sekali Tapi belum gue kerjain Yap, itu karena gue udah pro guys Akhirnya Mini bossnya muncul juga anjir Setelah ditunggu sekian lama Yap, dan ini dia rewardnya guys Ya disitu ada XP combatnya ya Nah ini dia bro XP yang didapat dari boss Val Forest Oh my god Look at that Oke guys Itu semua Rangkuman XP Yang bisa kalian dapet Di map Val Forest ya So kita kayaknya Bakal langsung lanjut aja Ke Far Star City Oke guys Kita langsung menuju aja ke Far City nya Nah kita sudah sampai di Far Star City Kita langsung bunyi kegaduhan disini Semoga aja gue aman ya disini ya Nah untuk NPC nya sendiri Itu kalian ya bisa lihat Tuh di map ada Yang pertama itu Di sekolah ada satu Ini bukan NPC misi ya Ini NPC item Kalau di map ini gak keliatan Jadi yang pertama itu ada di sekolah Satu Dan yang kedua ada di Nah sini Ya Park Double Park Double Park ya Yang ketiga ada di Pinggel Depot Satu Tapi cuma ada saat lagi siang ya So pertama kita ke school aja dulu Oh dan by the way disini itu gak ada Ini ya Ini si papannya Nah ada cuma orang-orang brengsek disini Nah oke guys Ini udah siang sekarang Dan NPC nya udah muncul ini Jadi ini NPC nya gak selalu melulu disini ya Kadang pindah tempat di dalam Kadang di depan layar Nah kita langsung menuju aja ke Daerah ini Pasar malem ya Karnaval bos Nanti kita akan balik lagi ke sekolahnya Ke school Bakal bunuh Bunuh mini boss nya disana Nah ini di karnaval ada satu juga nih Tuh keliatan Jadi kalau di fastar city ini Map nya tergantung manor ya Dan yang satu lagi itu ada di Pinggel Depot Kita ke Pinggel Depot sekarang Nah ini dia di Pinggel Depot Satu juga ada So untuk nemuin NPC nya Kalian harus Menuju ke tempatnya ya Dan by the way disini ada mini boss Di arah ini Jadi di fastar city ini ada dua mini boss nya Mana ya Suaranya ada Oh itu Nah kalau yang disini ini gampang ya Solo juga bisa Tapi ini gue lagi ditemenin Nama temen gue Namanya Yuano ya So kita langsung lanjut aja Bunuh yang di school Mini boss nya Oke ini dia tempatnya Tempat mini boss nya disini Di map nya Yap Gue saranin kalian untuk party disini Karena disini Itu keras Zombie nya Asli Anjir ini Zombie Bukan ada ngejar gue Yap itu dapet XP Udah buru Mati gue anjir Oke guys Itu semua adalah rangkuman XP yang bisa kalian dapet Di fastar city So gue bakal langsung Otw balik aja ini Kita menuju ke map Gurun ya selanjutnya Eh 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 anjay Baru turun diserang zombie Anjir Kok blik ini zombie Gak tau tata krama Anjir Oke ya sama seperti di Val Forest Yang utama Ya itu adalah Misi papan Nah ini berhubung ada boss Kalian aja ini Karena dari boss Kita bisa dapet XP Combat Yang lumayan besar Ya Karena selain dari Hasil looting An boss nya Kita bisa dapet Spast saat kita Ngehit boss nya Guys So buat kalian Yang mau cepet naik Level combat nya Jangan males males Pas lawan Mystic Creator ya Jangan pengennya nonton Terus dapet reward Pulang Atau diri anjir Oh iya lah kita Hajar aja boss Ini Sampai jumpa ini btw kenapa ga nambah poinnya ya biasanya tiap nge-hit itu dapet poin oh my god kok ini penambahan poinnya ga nongol ya btw nge-lag banget anjir nah gini ya kalo lawan musuh kita itu ngindar guys jangan diem aja i feel like a pro liatlah betapa pronya gua anjir nah ya dapet exp nya oke untuk CD quest nya itu disini biasanya malem juga ada robot ya dan untuk item CD quest nya itu kita bisa dapet dari nebang pohon macul batu ya yang full saya mengambil rami dan juga nge-kill zombie-zombie di sini itu satu hari itu satu kali dapetnya minimal ya jadi ada total empat item kalau kita beruntung bisa dapet nanti kita nyerahin itemnya gampang kok di map bakal nyala NPC nya oh iya disini sekalian gua mau ke mini boss xp tambahan buat xp combat ya oke guys gua udah nyampe di tempat posisi mini boss nya disini dan gua mau lihat lagi apakah ini poinnya nambah enggak pas gua nge-hit tadi ya kalau tadi enggak nambah pas gua lawan boss yang scorpion enggak nambah guys enggak tahu kenapa ini anjir ya udah dapet exp nya lumayan ini ada apa ya toh pas ngeliat musuh kita enggak dapet exp lagi atau peraturan baru soalnya gua udah lama ini enggak misi enggak misi enggak ngeboss enggak lawan mini boss juga karena budak pro ya sebenernya males jadinya so kita bakal lanjut aja deh ke map selanjutnya tentang penerangannya oh iya ini tentang si the quest nya kalau design caster itu gampang ya sama kayak di qual forest si the quest nya kelihatan semua itu di minimap ya jadi kalian langsung tinggal menuju aja ke sana tiga ya kalau di sini di sandcastle siang hingga malam satu oh iya guys masalah lawan mini boss tadi buat kalian yang masih unyu-unyu-unyu gua saranin kalian party ya minta tolong atau yang setara atau yang lebih tinggi karena itu pasti susah banget kalau kalian masih unyu-unyu itu oke guys kali ini bagian di map salju ataupun snowhike land ya ya pihak di sini ada papan misi yang kedua itu ada si the quest NPC ya si the quest NPC itu di sebelah kiri ini ada satu di daerah sini nih dan di daerah sebelah yang kanan ada dua di sini dan satu lagi ada itu NPC yang suka ngebenerin rumah itu kalian cek aja setiap di masing-masing rumah ya karena di map snowhike land ini NPC nya gak kelihatan harus kita deketin dulu baru kelihatan di map nya oh dan di sini juga ada stronghold battle ya co buat kalian jangan lupa untuk stronghold battle setiap hari ya di setiap map yang ada di lambangnya seperti ini ya itu ada berarti kalian bisa oh ya btw di sini gak ada mini boss nya ya seperti di map map sebelumnya dan untuk keterangan item si the quest nya kalian bisa dapatkan dari nebang pohon kayu ya ataupun memecahkan batu dan juga rami mungut rami ya dan satu lagi dari bisa nge kill itu zombie ataupun soldier disini ya tentara ya so untuk di map salju ini ataupun snowhike land cukup segitu aja penjelasannya oke guys ini berhubung waktu event nya tiba jadi gua sekalian aja ini yaitu misi camp patrol nah usahakan itu kalian misi camp patrol ambil yang hard ya jadi ini minimal berempat ini party yang hard kalau yang common ini minimal party berdua kalau yang atas itu yang simple solo bisa jadi usahakan kalian ambil yang paling bawah ya guys ya karena XP dan reward nya itu beda jauh oh iya guys itu misi camp patrol itu jadwal nya jam 7 ya di WIB kalau di waktu game nya itu jam 8 jadi waktu game itu telat satu jam dari jam di Indonesia guys oke guys selanjutnya gua bakal terangin ini tentang miska unif ini miska unif ini adalah bagian salah satu yang wajib ya gimana kita bisa mendapatkan XP dari XP combat mulai dari bintang 1 disini ya reward nya usahakan itu kalian ngambilin itunya misinya bintangnya yang sesuai ya yang sementok mentoknya jangan ambil bintang paling kecil kalau kalian merasa gak kuat itu gampang kalian buat party atau minta tolong sama anak camp ya ataupun party publik disitu kadang ada orang-orang baik yang masuk cuma buat iseng ngebantu doang beneran itu ada guys masih banyak orang-orang baik itu jadi miska unif ini reward nya tergantung dari waktunya guys kalau ini gold bars dan new dollar serta ini apa ini namanya skill point itu tergantung limit waktunya jadi semakin bintangnya naik itu semakin tinggi XP nya oke selanjutnya gua bakal nerangin tentang PFP ya langsung aja kita masuk nah di PFP ini ada tiga misi guys jadi kalian usahakan ya setiap harinya itu tiga misinya kalian kelarin semuanya ya karena setiap tiga misi ini itu mewakilkan setiap dari XP guys yaitu XP looting, crafting dan juga combat guys nah by the way ini misi point daily gua udah cukup ya buat ngambil yang semua box nya ini yang 160 totalnya gua sih biasanya begini ya gua sih biasanya begini ya cuman ngetokin point ini aja ga nyelesain semua misi jadi bersyukurlah kalian yang lahir di jaman ini karena waktu jamannya gua awal main itu susah banget ga ada papan daily tampilan baru kayak gini jadi harus bener-bener kerja keras banget tuh parah udah kayak di biar terus itu kayak dikerjain sama game ini emang sial game ini semoga bermanfaat see you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati